Kebakaran hebat melanda pabrik pemintalan kapas di Jalan Raya Solo Seragen. Sebuah gudang beserta isinya yakni ratusan kilogram kapas ludes terbakar. Sembilan mobil pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya diterjunkan untuk memadamkan api. Sebuah gudang milik pabrik tekstil Agung Kuncoroteks yang terletak di desa Grumbul Sawit, kecematan Jaten Karanganyar terbakar hebat Rabu sore. Api yang cepat berkobar di bagian gudang pabrik menghanguskan material pembuatan benang dan kapas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Sembilan mobil pemadam kebakaran dari Solo Raya diterjunkan untuk mencinakan keobaran api yang terus membesar. Kita mendapat informasi setengah enam, lebih, kita datang di sini, informasi, tidak ada jam lima sore. Artinya bagaimana? Jumlah api itu dari bagian mining atau pemisahan kapas. Belum ada keterangan rinci terkait kerugian akibat kebakaran ini. Sementara pihak polisian masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran. Akibat kebakaran, Jalan Raya Solo Seragen sempat macet dikarenakan banyaknya warga yang melihat kebakaran. Angga Eka melaporkan untuk NET.